KESEMBUHAN NAIK, OBAT DI PRODUKSI Optimisme memang mutlak dalam setiap perjuangan. Dalam perang melawan COVID-19, optimisme semakin tumbuh dengan berita baik di segala lini. Dalam pekan pertama Oktober, berita baik itu ialah tingkat kesembuhan yang terus naik dan siap dipasarkannya obat COVID-19 yang diproduksi di dalam negeri. Soal tingkat kesembuhan, angkanya telah mencapai 75,27 persen, sementara pekan sebelumnya adalah 73,77 persen. Adapun jumlah pasien sembuh per 6 Oktober 2020 mencapai 236,000 kasus, sedangkan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 311,176 dan meninggal mencapai 11,374 kasus. Soal obat, Kimia Pharma telah mampu memproduksi Fafipiravir, sedangkan Indofarma memproduksi Oseltamivir 75 gram caps, dan Indofarma juga siap memasarkan Remdesivir. Dengan nama dagang Desrem. Fafipiravir dan Remdesivir telah mendapatkan nomor izin edar NIE dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom. Remdesivir direncanakan akan diedarkan mulai pekan depan. Ketersediaan obat-obatan itu tentunya diharapkan dapat membantu para pasien dengan gejala berat dan kritis. Di sisi lain, kabar-kabar baik ini tidak boleh menjadi pintu kejemawaan. Sebab, seperti yang dijelaskan para ahli epidemiologi, perang COVID-19 bagaimanapun ialah perang jangka panjang. Ini sebenarnya memang wajar jika berkaca pada berbagai penyakit akibat virus yang masih ada di dunia walau berabad sejak penemuannya. Kelengahan dalam penerapan vaksin mudah sekali membuat wabah penyakit-penyakit itu kembali muncul. Apalagi dalam perang melawan COVID-19 yang vaksinnya belum ditemukan. Menyelisik lebih dalam soal obat-obat COVID pun, ahli paru telah menjelaskan jika obat-obat itu bukan tanpa efek samping. Bahkan bagi pasien dengan kondisi ginjal dan liver yang sudah tidak optimal, penggunaan obat itu harus dihindari karena justru bisa menjadi petaka. Setali tiga uang, peningkatan rasio kesembuhan bukanlah angka terpenting. Justru kita juga harus jujur mengakui jika acuan-acuan penting seperti rasio kematian dan tes masih belum mengembirakan. Angka kematian COVID-19 secara kumulatif ialah 10.856 orang hingga 1 Oktober ini. Presentasinya ialah 3,7 persen. Angka itu lebih tinggi ketimbang presentasi kematian COVID-19 di dunia sebesar 2,98 persen. Tingginya angka kematian merupakan sinyal akan masih kelemahnya sisi pelacakan dan tes. Juru bicara dan ketua tim pakar Satuan Kas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisasmito mengatakan, Indonesia dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa seharusnya melakukan 267.700 tes per minggu. Sementara itu Indonesia baru mencapai 46,85 persen dari standar WHO untuk jumlah pemeriksaan. Dengan segala kondisi dua sisi mata uang ini, kita memang perlu mengerti optimisme dengan bijak. Optimisme jelas perlu dirawat dengan segala kabar pencapaian. Meski begitu, berbagai ketertinggalan yang ada dan juga krusial ialah hal mendesak yang harus diperbaiki. Tanpa itu, kondisi perang melawan COVID-19 di Indonesia akan terus fluktuatif. Kabar gembira bisa sekadar hanya sesaat karena hal-hal krusial tidak tertanani. Terima kasih telah menonton!